Sampah adalah sisa-sisa kegiatan kita Salah satunya Sampah dapur Sampah-sampah yang ada setelah kita melakukan kegiatan masak Ada sampah sayur, sampah plastik, dan sebagainya Teman-teman, semuanya kemasak yuk Hari ini aku mau masak sayur Pertama-tama kita potong-potong dulu sayurnya Jangan lupa siapkan cabainya Untuk kita membuat sambal lalapannya Kita siapkan bawang merah dan juga bawang putih Sebelum kita masak, kita cuci dulu yuk Kita cuci cabai, bawang, dan tomatnya terlebih dahulu Setelah itu, lanjut kita cuci sayurannya Setelah sayur dan cabainya selesai Kita cuci, lanjut kita cuci ikan lautnya Sudah kita cuci, yuk kita masak Kita cuci ikan lautnya Sampai matang Yeay, sudah matang ikannya Yuk kita angkat Lanjut kita cuci ikan laut Lanjut kita cuci ikan laut Selanjutnya, kita repus sayurannya Yeay, masakannya sudah jadi Setelah masak, jangan lupa buang sampahnya ya Wah, sampahnya banyak sekali Kita buang sampah dulu yuk Eh, tapi ini sampahnya masih campur Kita bisah dulu yuk Ini sampah plastik termasuk sampah apa ya? Termasuk sampah anorganik Ini juga termasuk sampah anorganik Nah, ini sisa sayuran kita taruh disini Termasuk sampah organik Yang dapat diurai-urai lagi Ini sampah Laki Ini juga sisa sayuran Termasuk sampah organik Kita taruh disini Yeay, sudah kita memisahkan sampah Tujuan dari pemilaan sampah Yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya Ada juga manfaat pemilaan sampah Yaitu agar sampah kering dan sampah basah Tidak tercampur Nah, sampah berdasarkan sifatnya Dapat dibagi menjadi dua jenis Yaitu sampah organik dan sampah anorganik Sumber sampah organik Itu berasal dari sisa makhluk hidup Atau alam Dan dapat terurai secara alami di lingkungan Nah, sedangkan Kalau sampah anorganik Merupakan sampah Yang berasal dari benda tak hidup Dan tidak semuanya Bisa dapat dikelola kembali Selain sampah sisa dapur Ada juga sampah sisa pembuatan sarana opakara Nah, pembuatan sarana opakara ini Dapat menghasilkan sampah berupa daun dan batang Nah, sampah ini merupakan jenis sampah organik Yang dapat diurai kembali Namun, masih ada Masyarakat yang kurang sadar Untuk membuang sampah pada tempatnya Masih ada beberapa masyarakat Yang membuang sampah pada saluran pembuangan air limbah Yang dapat menyebabkan air limbah Kamar mandi dan dapur tersumbat Sehingga sering terjadi banjir pada saat musim hujan Ketika kita membuang sampah sembarangan Itu dapat menyebabkan Merusak pemandangan Mendatangkan bau yang tak sedap Mendatangkan banjir dari level rendah Sampai banjir yang level tinggi Serta mendatangkan berbagai penyakit Dan dapat mencemari lingkungan Sebelum membuang sampah Mari kita pisahkan sampah Sesuai dengan jenisnya Seperti yang sudah diatur Oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 Yaitu tentang penyelenggaraan sampah Sebelum kita menemukan tempat sampah Kita bawa dulu sampahnya Sampai menemukan tempat sampah Atau bisa kita bawa pulang Untuk dibuang ke tempat sampahnya Mari sama-sama kita jaga lingkungan Dan bumi kita Dari penyelenggaraan sampah Sampai menerima kasih Pada dias Tidak bersama Innurut saya Menurut saya Menurut pandemia Porat lots Roranya Tidak bersama Pada masalah Tidak bersama Menurut saya